Hai sahabat, selamat datang kembali di kanal Balijani. Meskipun tidak banyak disinggung dalam babat atau sejarah, berdirinya kerajaan Sukawati memiliki sisi menarik tersendiri karena terkait dengan terbunuhnya Kibalian Batur. Kibalian Batur adalah tokoh sakti yang sempat mengemparkan kerajaan Mengui karena rakyat Mengui mendadak banyak yang mati akibat teluk yang dikirim oleh Kibalian Batur. Pertanyaannya, mengapa Kibalian Batur tegak berbuat begitu? Ternyata Kibalian Batur melakukan semua itu karena mendapat tugas dari Betari Danu untuk mengingatkan Mengui yang mulai tidak mengakui kedaulatan kerajaan Kelungkung gara-gara kerajaan Mengui mengalami kemajuan pesat dan wilayah kekuasaannya semakin luas. Dengan mengacu pada babat Mengui dan beberapa sumber dalam jaringan, riwayat selengkapnya akan tersubi ceritakan setelah ini. Sesudah kedudukannya aman, Raja Mengui, Igusti Agung Putu atau Cekordos Sakti Belambangan semakin tidak menganggap keberadaan kerajaan Kelungkung dan bahkan mulai timbul niatnya untuk menyerang kerajaan Kelungkung. Oleh karena itu, Yangning Ulun Danu menciptakan orang sakti bernama Kibalian Batur yang merupakan keturunan sungguhu di bintang Danu. Ia datang ke Taro dan membuka pesangrahan di terdunginya di sebelah barat desa caw guna mengacaukan keamanan kerajaan Mengui. Dengan kesaktian yang dimiliki, Kibalian Batur dan murid-muridnya lalu meneluh rakyat Mengui yang ada di sekitarnya, sehingga banyak yang jatuh sakit secara mendadak dan meninggal dunia. Hal itu tentu menimbulkan kegemparan. Anglurah Taro sangat semas dan segera menghadap ke Puri Mengui untuk melaporkan keadaan di wilayahnya. Menanggapi laporan Anglurah Taro, Igusti Agung Putu lalu menghimpun 200 orang pilihan yang terkenal sakti di bawah pimpinan Kibendesa Gel-Gel. Mereka segera dikirim ke teledunginya una memerangi kibadan Batur dan murid-muridnya. Sebelum melakukan penyerangan, mereka membuat pesangrahan terlebih dauru di keramas. Setelah sempat mengalami kekalahan dari Kibalian Batur dan murid-muridnya, akhirnya Igusti Agung Putu memimpin langsung penyeruan berikutnya. Dalam pertempuran yang mengandalkan kesatian itu, murid-murid Kibalian Batur berhasil dihabisi, tetapi Kibalian Batur masih hidup sendirian. Ketika berhadapan dengan Igusti Agung Putu, Kibalian Batur mengaku bahwa ia membuat kekacauan dimengui, karena Igusti Agung Putu berniat tidak baik pada Kelungku. Selanjutnya, ia juga mengatakan bahwa ia tidak bisa dibunuh dengan keris pusaka Igusti Agung Putu. Ia hanya bisa dibunuh dengan bedil kinaran taka yang berpeluruki seliksik punyaan Raja Kelungkung. Mendengar kata-kata Kibalian Batur, Igusti Agung Putu menarik mundur pasukannya. Demi rakyatnya, ia kemudian pergi ke Kelungkung menghadap Raja Kelungkung Sri Aji Agung Gede untuk mohon bantuan. Sri Aji Agung Gede meluluskan permohonan Igusti Agung Putu dengan mengutus adik beliau Sri Maha Sirikan. Diiringi pasukan lengkap, Sri Maha Sirikan lalu pergi ke Teledunginya dan terjadilah pertempuran di sana. Akhirnya, Kibalian Batur mengemuskan napas terakhir setelah ditembak dengan bedil kinaran taka berpelurukan kiseliksik. Setelah Kibalian Batur tewas, Igusti Agung Putu mendirikan pariyangan di rangkan yang dinamai Uruja Kusuma dan pesangrahannya diberi nama Jeruk Kangin. Karena pariyangan dan jeruk itu bersanding, maka pariyangan itu disebut penataran dalam agung yang menjadi tempat persembahyangan Raja Kelungkung, Raja Mengui, Brahma, Nasiwa Buddha, para Anglurah, dan rakyat semua. Atas permohonan cekor desak di Belambangan, maka Sri Aji Sirikan dibuatkan istana di Sukawati dan pariyangannya dinamai Pura Penataran Agung. Selain itu, diberikan juga rakyat jajahan mengui yang ada di sebelah timur Sungai Wos kepada Sri Aji Sirikan dengan gelar Idewo Agung Anong. Disebutkan, istana Sukawati yang terletak di depan pasar timbul itu selesai dibangun pada tahun 1710. Sejak Sri Aji Sirikan memerintah di desa timbul, rakyat selalu bersuka hati. Oleh karena itu, desa timbul lama-lama berubah menjadi desa Sukawati dan selanjutnya berubah jadi Sukawati. Setelah itu diceritakan bahwa Sri Aji Kelungkung, Idewa Ketut Agung Gel-Gel, dan Idewa Agung Anong Sukawati melakukan perundingan guna membalas jasa Raja Mengui Igusti Agung Putu. Perundingan itu menghasilkan keputusan bahwa putri Idewa Agung Gel-Gel yang bernama Cekordo Istri Kaler akan dihadiahkan kepada Raja Mengui untuk diperistri. Namun, karena Igusti Agung Putu sudah tua, maka beliau perlu menunjuk salah seorang putranya untuk memperistri Cekordo Istri Kaler. Igusti Agung Putu memiliki dua orang putra yang layak untuk mempersunting Cekordo Istri Kaler. Mereka adalah Igusti Agung Ratu Panji dan Igusti Agung Nyoman Alang Kajeng. Igusti Agung Putu meminta kedua putranya pergi ke Sukawati agar Idewa Agung Anong dapat memilih dan menentukan siapa yang akan menjadi suami Cekordo Istri Kaler. Setelah mendengar perintah ayahnya, Igusti Agung Nyoman Alang Kajeng yang tinggal di Purimungu segera menghadap ke Sukawati. Sesampai di Sukawati dan menyampaikan maksud kedatangannya, Igusti Agung Nyoman Alang Kajeng dianugerahi seorang putri oleh Idewa Agung Anong sebagai balas jasa kepada Raja Mengui Cekordo Sakti Belabangan. Sementara Igusti Agung Panji baru menghadap ke Sukawati setelah berselang beberapa hari sejak mendapat perintah dari ayahnya. Setelah tiba di Sukawati, ia pun menyampaikan maksud kedatangannya. Idewa Agung Anong jadi bimbang dan merasa menyesal telah mengambil keputusan sebelum diadakan pemilihan. Beliau lalu berterus terang bahwa Cekordo Istri Kaler sudah dianugerahkan kepada adiknya yang telah menghadap lebih dulu. Karena menganggap keputusan itu tidak adil dan pilih kasih, maka Igusti Agung Panji jadi marah. Ia mengatakan kepada Idewa Agung Anong bahwa ia akan menebus rasa malunya di dalam perang. Ia merasa lebih baik mati daripada menanggung malu. Igusti Agung Panji lalu pergi kebun. Dari sana ia mengirim putusan ke Bengui untuk memberitahu ayahnya mengenai rencananya. Setelah itu ia segera mengatur siasat penyerangan. Cekordo Sakti Belambangan sangat terkejut mendengar bahwa putranya akan menyerang Sukawati. Ia lalu menasihati putranya agar mengurungkan niatnya. Tetapi Igusti Agung Panji tidak dapat dihalangi. Oleh karena itu, Cekordo Sakti Belambangan menempuh siasat, melarang semua keluarga, anglurah, dan rakyat untuk memberikan bantuan kepada Igusti Agung Panji dengan maksud agar putranya itu mengurungkan niatnya menyerang Sukawati tetapi tetap tidak berhasil. Mendengar hal itu, Idewa Agung Anom segera menyiapkan angkatan perangnya dan membangun pondok di negari. Tak lama kemudian terjadilah pertempuran. Karena tidak mendapat dukungan dari Bengui, maka Igusti Agung Panji berperang sendirian. Karena ia sangat kebal dan tidak bisa dibunuh dengan senjata tajam, maka ia ditangkap oleh musuh dan dipukuli habis-habisan sampai akhirnya ia tewas sebagai ksatria. Tempat peperangan itu berlangsung bernama Padegdekan. Jasad Igusti Agung Panji dibawa ke Mengui lalu diupacarai sebagai seorang ksatria yang gugur dalam perang. Roh suci beliau kemudian dibuatkan pelingi atau candi di pulut sada kapal dan disebut betara jayangrat atau betara panji lumahing pada gedekan. Sedangkan pengirimnya yang ikut tewas dibuatkan arca berupa gopala atau pengembara sapi yang ditempatkan di depan pelingi atau candi. Terima kasih telah menonton!